Kemelut belambangan jilid 19 Mendengar ini, semua orang terdiam dan mengerutkan alis, menyadari em kebenaran kekhawatiran wanita sakti itu Parmadi lalu berkata dengan sikap hormat kepada Seng Adipati Pasuruan Maaf, kan Jeng Adipati, kalau menurut pendapat hamba, semestinya sejak lama kita minta bantuan pasukan dari Mataramu untuk memperkuat pertahanan di sini Seng Adipati menghela nafas panjang Seharusnya begitu Hal ini baru kami sadari sekarang Tadinya kami terlalu memandang rendah gerakan kadipatan belambangan yang memberontak Kekuatan belambangan tidaklah berapa besar Akan tetapi, ternyata mereka dibantu pasukan yang amat kuat dan banyak dari Bali dan Madura Juga mereka mempunyai senjata api Akan tetapi ketika pasukan kita terpaksa ditarik mundur ke dalam kota, kami sudah mengiring utusan untuk memberi laporan dan mohon bantuan dari Gusti Sultan di Mataram Semestinya utusan itu sudah kembali bersama bala bantuan, kata Senopati Aroyo Kata seorang Senopati tua lain Kuat-kuat dan menggoyang tangan kanannya Tentara lagi malam tiba dan malam ini tidak ada bulan Dalam kegelapan malam ini kita dapat menyelundupkan beberapa orang utusan untuk keluar Saya dan suami saya dibantu Beberapa orang yang memiliki keberanian dan memiliki kedikdayaan Akan keluar di malam gelap dan mengamuk, membuat keributan, menyerang musuh yang berada di luar Nah, dalam keributan itu para utusan diselundupkan keluar Benteng dan mengingat bahwa pihak musuh terdiri dari orang-orang Belambangan, Bali, dan Madura Maka hal ini akan memudahkan para utusan untuk membaur di antara mereka tanpa dicurigai atau diketahui Para utusan dipilih mereka yang pandai menyamar sebagai orang Bali atau Madura Bagaimana pendapat Andika sekalian Plakseng Adipati menepuk meja di depannya dan wajahnya berseri Wah, bagus sekali siasat itu Kakang Senopati Arroyo, cepat laksanakan siasat Mas Ajeng Muriani itu Para Senopati dan Jagabaya yang hadir juga merasa kagum Dan mereka lalu mempersiapkan segala sesuatu untuk melaksanakan penyelundupan para utusan itu Pertama-tama, mereka memilih dua orang yang pernah lama tinggal di Madura sehingga dapat menyamar sebagai orang Madura dengan baik Dan dua orang yang dapat menyamar sebagai orang Bali dengan baik Mereka termasuk prajurit-prajurit setengah tua yang setia dan memiliki kecerdikan dan kedikdayaan Malam hari itu, tepat seperti dikatakan Muriani tadi, langit tidak dihias bulan Dan agaknya alam membantu usaha itu karena bintang-bintang terhalang mendung hitam sehingga malam itu gelap gulita Dalam keadaan gelap seperti itu, tentu saja pasukan belambangan tidak melakukan serangan Bahkan mereka agak mundur, menjauhi dinding kota untuk menjaga agar tidak mendapat serangan gelap yang mendadak Akan tetapi, biarpun agak mundur, mereka tetap melakukan pengepungan ketat sehingga biarpun orang dapat keluar dari pintu gerbang Dia tidak akan mampu keluar dari kepungan itu Setelah semua dipersiapkan, Parmadi dan Muriani, diikuti lima orang senopati yang memiliki ajikanuragan yang cukup tangguh, keluar dari pintu gerbang Mereka bertuju langsung lari ke depan dan ketika bertemu dengan prajurit-prajurit musuh yang berjaga di lapisan terdepan, mereka lalu mengamuk Tentu saja keadaan menjadi gempar Para prajurit musuh menyalakan obor dan tujuh orang itu segera dikeroyok Mereka mengamuk dan sebentar saja belasan orang prajurit musuh roboh terkena pukulan atau hantaman senjata tujuh orang itu Ketika para senopati belambangan mulai berdatangan terdengarlah kentungan dari dalam benteng pasuruan Itulah isarat bahwa empat orang utusan yang diselundupkan sudah keluar dan dengan mudah Dalam keadaan kacau itu mereka berempat dapat membaur dan pura-pura hendak ikut mengeroyok tujuh orang pengacau itu Mendengar ini, Parmadi membentak nyaring Para pengeroyok berpelantingan dan bentakan itu pun merupakan isarat bagi muriani dan lima orang senopati untuk berlari kembali ke pintu gapura yang segera ditutup kembali setelah tujuh orang itu menyelingap masuk Siasat itu berhasil dengan baik dan hanya ada seorang senopati yang terluka ketika terjadi pengeroyokan Luka ringan dipundaknya karena terkena bacokan golok para pengeroyok Siasat yang dilaksanakan atas usul muriani dan Parmadi ini memang baik dan cerdik Akan tetapi pihak belambangan mempunyai banyak tokoh yang tidak kalah cerdiknya Peristiwa malam itu membuat Tejakas Mala dan Satya Berata menjadi curiga Tidak mungkin orang-orang seperti Parmadi dan Muriani hanya keluar dari benteng sekadar mengamuk dan membuat kekacauan saja Tentu ada maksud tertentu di balik perbuatan mereka itu Kata Satya Berata kepada Tejakas Mala, didengarkan oleh Bagawan Kalasrenggi Dugaan itu benar sekali, Raden Satya Berata Kata Tejakas Mala yang menghormati wakil kompeni Belanda ini karena dia sudah merasakan kesaktian orang setengah bulai ini Saya pun merasa curiga Tentu itu merupakan siasat, mungkin untuk memancing perhatian kita Benar, Adi Tejakas Mala Aku mempunyai dugaan bahwa mungkin mereka menggunakan waktu terjadi keributan itu Untuk menyelundupkan orang-orang keluar dari benteng dan menyusup di antara para prajurit kita Mungkin saja mereka adalah orang-orang yang bertugas mencari bala bantuan dari Mataram Wah, kalau begitu gawat sekali Kita harus mencegah mereka pergi mencari bantuan ke Mataram Kita harus dapat menguasai pasuruan sebelum bala tentara Mataram datang menyerang Kata Bagawan Kalasrenggi Jangan khawatir, Paman Bagawan Saya akan menyuruh dua orang pembantu saya, Cakra Sakti dan Candrabaya Untuk membawa seregu prajurit Bali pilihan untuk melakukan pengejaran dan membinasakan para utusan yang diselundupkan itu Demikianlah, malam itu juga, dua orang senopati Bali itu membawa dua losin prajurit Bali Untuk melakukan pengejaran dan pencarian terhadap orang-orang yang diselundupkan keluar Akhirnya, pada keesokan harinya, mereka dapat menemukan empat orang utusan kadipatan pasuruan itu Empat Orang itu melawan ketika hendak ditangkap dan akhirnya mereka berempat tewas di keroyok dua losin prajurit Bali yang dipimpin oleh Cakra Sakti dan Candrabaya Seng Adipati Pasuruan dan para pembantunya sama sekali tidak tahu bahwa utusannya yang kedua kali ini pun gagal dan terbunuh Mereka hanya menanti sambil mempertahankan Benteng kota kadipatan pasuruan dari serabuan yang setiap hari dilakukan musuh Akan tetapi setiap hari mereka kehilangan banyak prajurit, apalagi ketika pihak musuh mulai memergunakan meriam sumbangan kompeni Belanda Semua itu ditambah lagi dengan ransum yang mulai menipis dan semangat para prajurit menurun Rakyat penduduk kota kadipatan itu juga mulai gelisah dan ketakutan sehingga suasana di kota itu mulai gempar dan panik Parmadi dan Muriani berusaha untuk membangkitkan semangat para prajurit dengan contoh perlawanan mereka yang gigih Pada suatu malam yang sunyi setelah siang tadi mereka mempertahankan kota dari serabuan mesuh Para prajurit pasuruan beristirahat Hanya mereka yang mendapat giliran jaga saja yang tidak tidur Suasana Sunyi dan malam itu bulan sepotong muncul seolah melayang di antara awan tipis sepotong sepotong Makin larut, malam itu semakin sunyi dan udaranya amat dingin Sekitar 100 orang prajurit yang mendapat giliran tugas berjaga pada malam itu berjalan hilir mudik melakukan penjagaan di sekitar benteng merasakan kedinginan itu Juga malam yang sunyi itu terasa lain daripada malam yang lain Mungkin karena banyaknya orang yang tewas dan terluka dalam pertempuran selama beberapa hari ini mendatangkan suasana yang menyeramkan Ditambah lagi bau amis darah yang banyak tertumpah membasai bumi Burung-burung malam yang terbang lewat mengeluarkan bunyi seolah meratapi mereka yang tewas Kutu-kutu walang atau go, segala macam jangkerik, belalang dan lain-lain agaknya merasa ngeri menyaksikan kekejaman manusia yang saling bantai, saling bunuh tanpa alasan pribadi, hanya sekadar menaati perintah atasan Seolah merasa ngeri dan takut, semua serangga yang biasanya setiap malam berdendang ria itu, kini diam sehingga suasana menjadi sunyi Sunyi yang mencekam dan menimbulkan perasaan ngeri dalam hati para penjaga Angin malam berhembus perlahan, sembilir membangkitkan bulu di lengan dan tengkuk Kulik, kulik, uhu, 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 uhu Tanda seru kelepak yang terdengar menunjukkan bahwa ada beberapa ekor burung malam terbang lalu sembil mengeluarkan suaranya yang menambah keseraman suasana Tiba-tiba datang angin bertiup kuat Angin yang tadinya hanya semilir lembut, tiba-tiba menjadi kuat dan berpusing Udara yang tadinya diterangi bulan sepotong tiba-tiba menjadi gelap dan ada awan atau asap hitam bergulung-gulung melayang ke dalam benteng Kemudian, tiba-tiba terdengar kelepak banyak kelelawar dengan suaranya yang bercicit Nyaring Mereka yang berjaga di atas tembok benteng dan di gardu-gardu tempat penjagaan, terkejut karena tiba-tiba ratusan kelelawar menyambar-nyambar ke arah mereka sambil bercuitan nyaring Pada saat itu, di bagian bawah, para para jurid jaga juga terkejut dan merasa ngeri karena ada ratusan ekor ul menyerbu ke dalam benteng Binatang-binatang itu mendesis-desis dan tercium bau amis Dari sinar lampu-lampu gantung, dapat dilihat ular-ular itu sehingga para para jurid terkejut dan berlompatan Dalam keadaan panik itu, terdengar suara aman singa yang menggetarkan seluruh benteng Dua bayangan manusia berkelebat dari dalam Mereka adalah Parmadi dan Muriani yang sudah mendengarkan penyerangan aneh yang membuat para para jurid yang bertugas jaga menjadi panik ketakutan itu Begitu keluar dari istana Kadipatan di mana mereka mundok memenuhi permintaan Seng Adipati, suami istri itu segera mengerti bahwa ada orang-orang ahli sihir mengadakan serangan melalui ilmu hitam ke arah para para jurid yang sedang bertugas jaga Hal ini berbahaya sekali, maka keduanya segera berlompatan dan berlari cepat menuju ke pintu gerbang Begitu tiba di situ dan melihat ratusan kelelawar beterbangan menyambar-nyambar dan ratusan ekor ular mendesis-desis membuat para para jurid ketakutan Dan melihat pula awan gelap menyelimut di tempat itu disertai angin lesus, angin berpusing, dan mendengar rauman singa, Parmadi cepat berkata kepada istrinya Dia jeng, usir kelelawar dan ular-ular itu Aku akan mengusir awan, angin, dan suara itu Muriani mengangguk dan tubuhnya berkelebat cepat ketika ia mengerahkan ajik luung sakti Bagaikan seekor burung Garuda ia menyambar-nyambar, didahului gulungan sinar pedangnya, mengamuk dan membacoki ular-ular yang menyerang dari bawah Juga kelelawar-kelelawar yang menyambar-nyambar dari atas Parmadi naik ke atas menara yang dibangun di atas tembok benteng Para para jurid yang tadinya berjaga di situ sudah lari turun semua sehingga menara itu kosong Dari tempat yang tinggi itu dia melihat jauh ke depan dan di dekat perkemahan pihak musuh dia melihat empat orang sedang duduk bersilah dan dari empat orang itulah datangnya serangan sihir yang dasyat itu Memang penyerangan itu sengaja dilakukan sebagai siasat belambangan untuk mengacaukan para penjaga benteng pasuruan Kalau para para jurid yang menjaga benteng sudah kacau dan panik, malam itu juga mereka akan menyerbu Yang mengirim ratusan ular itu adalah Ki Kaladama dan pencipta kelelawar jadi-jadian itu adalah Ki Kalajana, dua orang murid Bagawan Kalasrenggi Bagawan Kalasrenggi sendiri menyerang dengan ilmu sihirnya yang menyebabkan awan gelap dan angin lesus Sedangkan suara Auman Singa yang menggetarkan jantung itu adalah Aji Singa Bayrawa yang dikeluarkan tejakas mala Tiba-tiba terdengar suara seriling yang melengking-lengking, suara lembut namun mengandung getaran yang dapat menembus hawa sihir yang dasyat karena tenaga empat orang disatukan untuk menyerang Begitu terdengar alunan suara seriling yang melengking-lengking, serangan sihir itu semakin menghebat Agaknya empat orang itu yang merasa ada kekuatan hebat menentang, memperkuat serangan mereka Awan gelap semakin melebar dan menekan, angin lesus bergemuruh, dan Auman Singa itu semakin menggelegar Namun, makin lama suara seruling semakin nyaring dan perlahan-lahan awan hitam membuyar, angin lesus menyurut dan Auman Singa melemah Juga ratusan kelelawar dan ular yang sudah dibuat kocar kacir oleh Amukan Muriani, kini surut Yang terkena sambaran pedang lenyap menghilang dan kini sisanya melarikan diri Tak lama, kemudian suasana malam menjadi sunyi kembali dan dari atas menara, Parmadi melihat empat bayangan itu lenyap di antara perkemahan musuh Sudah selesai, kakang Mas Muriani yang menusul ke atas menara bertanya Puji syukur kepada Gusti Allah, semua telah dapat diatasi, dia jeng Mari kita beritahu para prajurit jaga agar mereka tenang kembali dan tidak takut Keduanya turun dari menara dan ternyata di bawah sudah berkumpul Senopati Aroyo dan para Senopati Pasuruan lainnya Ketika tadi mereka mendengar laporan tentang serangan aneh itu, mereka berdatangan dan sempat mendengar suara suling yang menolak pengaruh sihir itu Juga melihat betapa Muriani mengusir ratusan kelelawar dan ular jadi-jadian Ah, untung ada anak Mas Parmadi dan Mas Ajeng Muriani yang telah dapat menolak serangan itu kata Senopati Aroyo memuji Juga para Senopati memandang kagum suami istri itu Paman Senopati, penyerangan itu dapat menjadi tanda bahwa mereka tentu akan melakukan serangan besar-besaran dan lebih dulu mereka hendak menimbulkan rasa takut kepada para prajurit Keadaan sudah berbahaya sekali Kita menunggu bala bantuan belum juga datang, sedangkan Ransum sudah menipis dan semangat para prajurit menurun Terbukti tadi ketika terjadi serangan sihir mereka semua menjadi panik dan lari meninggalkan penjagaan mereka Hem, keadaannya memang demikian, anak Mas Parmadi Karena itu, mulai malam ini penjagaan harus diperketat dan para perwira tidak boleh lengah Harus secara bergilir melakukan pengawasan terhadap pasukan yang bertugas jaga, kata Senopati Aroyo Kami tahu bahwa pihak musuh mempunyai banyak ahli sihir dan orang-orang yang sakti mandraguna dan pandai memergunakan ilmu hitam Kalau saja para pendekar sakti yang setia Mataram dapat berkumpul di sini, pasti kita dapat Menanggulangi kekuatan musuh, kata Muriani yang teringat akan tokoh-tokoh yang dikenalnya dengan baik Seperti kita Jomanik berdua Retno Susilo, Bagus Ajiwo, Lindu Aji berdua Sulastri, dan masih banyak lagi Sebetulnya di sini terdapat seorang yang sakti mandraguna yang dapat memperkuat daya pertahanan kita, kata Senopati Aroyo Siapa dia, Paman Senopati tanya Parmadi Siapa lagi kalau bukan Raden Wangsakartika, ah, dia tanda tanya Parmadi dan Muriani berseru lirih dan kecewa Mereka berdua mengenal siapa yang dimaksudkan Senopati Aroyo Sejak kurang lebih setahun yang lalu, Raden Wangsakartika dibuang oleh kerajaan Mataram karena laki-laki ini membuat banyak keonaran di Mataram Dia dikenal sebagai seorang laki-laki yang menjadi hamba nafsu-nafsunya, bergaul dengan orang-orang susat, mengejar kesenangan dengan berjudi, melacur, dan suka mabuk-mabukan Juga dia suka mencari keonaran dan karena dia memang sakti mandraguna, tidak ada yang berani menentangnya Memang dia belum dapat dibilang seorang penjahat, akan tetapi wataknya sungguh buruk dan suka mencari perkara Kalau sudah mabuk pun dia amat sukar diatur, mengambil milik siapa saja kalau dia membutuhkan sesuatu hanya karena dia putra mendiam pangeran peringgalaya yang sudah banyak jasanya kepada Mataram Maka dia tidak dihukum oleh Sultan Agung, hanya dibuang atau diasingkan ke Pasuruan dengan harap Anda akan mengubah wataknya yang buruk Akan tetapi di Pasuruan dia masih tetap menjadi seorang pemabukan, penjudi, gila perempuan dan bergaul dengan orang-orang yang sesat dan tidak karuhan Tentu saja Parmadi dan Muriani tidak suka berkenalan dengan orang seperti itu, walaupun Raden Wang Sakartika itu putra mendiam pangeran peringgalaya yang terkenal gagah perkasa dan berjasa besar bagi Mataram Ketika pasukan belambangan dan sekutunya mengepung Kadipatan Pasuruan, Raden Wang Sakartika juga tidak memperlihatkan diri Dia tidak peduli dan tetap bersenang-senang, berjudi, mabuk-mabukan dan pelesir Apa yang dikhawatirkan Parmadi dan Muriani akhirnya terjadi Pada suatu hari, saat Fajar meningsing, pasukan gabungan belambangan menyerbu Biarpun Senopati Aro sudah siap siaga dan pasukannya melakukan perlawanan mati-matian Namun karena jumlah prajurit belambangan jauh lebih besar, ditambah lagi semangat para prajurit Pasuruan yang menanti-nanti bala bantuan yang belum datang juga itu menjadi menurun dan lemah Maka setelah pertempuran yang hebat, akhirnya benteng itu dapat dibobol dan pasukan belambangan menyerbu masuk kota Kadipatan Parmadi dan Muriani tadinya mempertahankan benteng Akan tetapi pihak musuh terlampau kuat sehingga akhirnya suami istri ini mengerahkan tenaga mereka untuk melindungi Seng Adipati Sekeluarga yang melarikan diri mengungsi lewat bagian belakang kota Kadipatan Juga bersama rombongan Seng Adipati, sisa pasukan mundur dan keluar dari Kadipatan Pasuruan, bersama sebagian besar rakyat yang lari mengungsi berbondong-bondong Para prajurit belambangan dengan sekutu mereka dari Bali dan Madura, mabuk kemenangan Mereka menjarah raya, merampok, kota Kadipatan Pasuruan, membunuh dan memperkosa wanita, kekejaman yang selalu dilakukan oleh mereka yang menang perang Orang yang berlari paling akhir adalah Parmadi dan Muriani setelah mereka berdua berhasil Mengawal Seng Adipati keluar dari kota Mereka masih sempat melihat kekejaman yang terjadi di kota Kadipatan Pasuruan Tentu saja hati mereka terasa sakit dan sedih, akan tetapi mereka yang hanya berdua tidak mungkin dapat melawan ribuan orang prajurit gabungan belambangan yang berpesta poramabuk kemenangan itu Pasukan belambangan tidak melakukan pengejaran Mereka lebih mementingkan penyusunan kekuatan di Pasuruan karena musuh utama mereka adalah pasukan Mataram yang tentu akan datang melakukan pembalasan Adipati Pasuruan bersama pasukannya yang masih bersisa kurang lebih 4.000 orang Sebagian ada yang melarikan diri meninggalkan induk pasukannya Juga diikuti banyak penduduk pauruan yang melarikan diri, tiba di Wonokitri, sebuah perbukitan Senopati Aroyo memerintahkan pasukan membuat perkemahan darurat di tempat itu Dari para prajurit bagian penyelidik Seng Adipati mendapat keterangan bahwa setelah berhasil meloloskan diri dari kota Pasuruan yang telah diserbu Dan diduduki pasukan belambangan, ada beberapa orang prajurit yang bergegas menunggang kuda menuju ke Mataram untuk melaporkan keadaan dan minta bantuan Maka diharapkan bala bantuan akan segera datang Pada suatu hari Parmadi dan Muriani berjalan-jalan di tempat daerah perbukitan Wonokitri yang dijadikan tempat perkemahan darat Untuk meneliti kalau-kalau ada puhak musuh yang menyusup dan membuat kacau hati mereka ternyuh, sedih terharu Melihat penduduk yang ikut lari mengungsi membawa keluarga dan anak-anak yang masih kecil dalam keadaan sengsara Karena yang dapat mereka bawa hanyalah benda-benda milik mereka yang kecil dan sedikit pakaian Wajah mereka sedih dan seperti kehilangan harapan Tiba-tiba, di bawah sebatang pohon randu dekat serumpun bambu, mereka melihat seorang laki-laki sedang duduk bersandar batang pohon randu Kedua lengannya memeluk lutut dan mukanya disembunyikan di antara kedua lutut yang diangkat dan pundaknya bergoyang-goyang Laki-laki itu menangis Menangis tanpa suara suami istri itu merasa heran Laki-laki itu bukan prajurit dan melihat pakaiannya yang cukup bagus, tentu dia Bukan seorang penduduk yang miskin Tubuhnya tinggi besar, sebagian rambutnya sudah berwarna putih Lengan yang merangkul kedua pundak itu pun besar berotot dan lehernya serta pundaknya kekar Parmadi dan Muriani saling pandang Parmadi mengangkat pundak dan karena merasa tidak enak untuk menganggu orang yang tidak mereka kenal Dan tidak pula mereka ketahui mengapa ada laki-laki yang tampak gagah itu menangis seorang diri di situ Mereka berdua hendak pergi meninggalkannya Akan tetapi baru belasan langkah mereka berjalan pergi Tiba-tiba di belakang mereka terdengar suara teriakan melengkingjang Menggetarkan jantung Terkutuk Orang-orang Balmangan terkutuk Tanda seru Parmadi dan Muriani memutar tubuh dan mereka melihat orang tadi kini telah bangkit berdiri Mereka segera mengenal bahwa orang itu adalah Raden Wang Sakartika yang walaupun tidak mereka kenal namun pernah mereka lihat Laki-laki berusia sekitar 45 tahun itu berdiri tegak dan wajahnya yang gagah berkumis lebat itu menyeramkan sekali Matanya merah melotot memandang ke arah pohon randu di depannya Keparat, Jahanam terkutuk Kamu tiba-tiba orang itu berteriak lantang dan tangan kanannya menyema berkedepan memukul ke arah batang pohon randu yang besarnya sepelukan orang Wes, keraak Tanda seru pohon randu yang tinggi dan besar itu patah dan tembang Menimbulkan suara berisik Aneh, setelah merobohkan pohon Raden Wang Sakartika menjatuhkan diri di atas tanah lalu menangis lagi dengan sedihnya Kini dengan suara yang mengeluh penuh kesedihan, penasaran dan kemarahan Parmadi dan Muriani merasa iba Parmadi lalu memberi isarat kepada istrinya dan mereka lalu menghampiri laki-laki yang masih menangis itu Mereka berdiri dalam sedang menangis itu karena dia merasakan tangisnya dan ketika Jarak dua tombak akan tetapi tidak mau mengganggu orang yang agak nyara dan Wang Sakartika Masih belum kehilangan kepekaannya Kehadiran suami istri itu lalu tiba-tiba dia menghentikan melihat mereka dia lalu bangkit berdiri Gerakannya gesit Mau apa kalian pergi? Jangan ganggu aku setelah berkata demikian Orang tinggi besar itu mendorongkan tangan kanannya ke arah suami istri Itu Dia tidak bermaksud membunuh Akan tetapi karena dorongan tangannya mengandung hawa sakti yang amat kuat Maka orang biasa yang terkena angin dorongan ini tentu akan terlempar dan terjengkang Melihat orang itu mendorong dan ada angin dorongan yang kuat Parmadi dan Muriani mengerahkan tenaga dan angin dorongan itu lewat saja Sedikit pun tidak membuat mereka bergoyang Seperti angin melewati dua bongkah batu karang yang kokoh Raden Wang Sakartika terbelalak Lalu Mengerutkan alisnya Hem Siapakah Handika berdua Raden Wang Sakartika Saya bernama Parmadi dan ini Nyimuryani Istri saya Hem jadi Handika yang berjuluk si Seruling Gading Percuma saja nama Handika yang tersohor Ternyata tidak mampu membela pasuruan dari serangan para jahannam Belambangan katanya dengan suara mengandung penasaran dan kemarahan Parmadi tidak menjadi marah Bahkan tersenyum Dia sudah mendengar bahwa orang ini memiliki watak yang butuk dan kasar Raden Wang Sakartika Pihak Belambangan memiliki pasukan yang jauh lebih besar jumlahnya Dibandingkan pasukan pasuruan dan mereka pun dipimpin banyak orang yang sakti mandraguna Kami semua telah melawan mati-matian untuk mempertahankan pasuruan Namun kami kalah kuat sehingga pasuruan diserbu dan diduduki musuh Akan tetapi, kalau kami semua mati-matian membela pasuruan Mengapa Handika yang memiliki kepandayan sama sekali tidak membantu melawan musuh? Mengapa kini Handika hanya menangisi kekalahan pasuruan? Apa gunanya keluh kesah dan tangisan Handika? Bukan randu alas itu yang seharusnya Handika robohkan Melainkan orang-orang belambangan Raden Wang Sakartika mengerutkan alisnya Huh, kalian tidak tahu bisanya hanya mencelak Aku tidak takut mati dan aku berani mengorbankan diri untuk membela mataram dan pasuruan Akan tetapi Handika tahu siapa aku? Aku ini orang buangan Orang yang tidak berguna dan sudah diusir dari mataram Tidak dipercaya lagi dan tinggal di pasuruan sebagai orang buangan Aku sudah dianggap orang rendah, orang kotor, penjahat tidak ada gunanya Aku tidak berhak lagi untuk membela mataram Kata-katanya mengandung keprihatinan yang mendalam Permadi merasa iba Orang ini sebetulnya bukan orang jahat Mungkin agak lemah terhadap tekanan nafsunya sendiri juga mungkin saja Sebagai putra pangeran, dahulu ketika kecil terlalu dimanja Sehingga apapun yang dikehendakinya harus terlaksana setelah dibuang oleh kerajaan mataram Mungkin dia menjadi putus asa dan nekat Setengah sengaja melanjutkan kehidupannya yang hanya bersenang-senang untuk menutupi kekecewaannya yang mendalam Raden Wang Sakartika, sudah lama kami Mendengar akan nama besar Mendi yang pangeran peringgalaya sebagai seorang priagung Bangsawan agung, yang gagah perkasa dan setia kepada mataram Mungkin karena Andika terlalu mengejar kesenangan dunia Maka Andika mendatangkan kemarahan kepada Gusti Sultan dan menerima hukuman Akan tetapi, saya kira sekarang ini saatnya bagi Andika untuk mencuci bersih nama dan kehormatan keluarga Ayahanda Andika yang ternoda oleh perbuatan Andika yang lalu Kalau Andika sekarang gam saja, bukankah hal itu akan menambah buruk dan mencoreng nama besar dan kehormatan Mendi yang Ayahanda Andika? Marilah, Raden Wang Sakartika, marilah kita bersama para pendekar Membela kerajaan Mataram dan menentang belambangan bersama sekutunya yang angkara murka Biarpun ucapan Parmadi itu tajam, namun diucapkan dengan suara lembut dan agaknya baru sekarang Raden Wang Sakartika mendengar ucapan seperti itu Dia mengerutkan alisnya, berpikir dan wajahnya perlahan-lahan mulai berseri, kedua matanya bersinar dan dia pun mengangguk Andika benar, biarlah kalau perlu aku mengorbankan nyawa yang tak berharga ini untuk membersihkan nama dan kehormatan keluarga Mendi yang kan jeng ama tidak perlu mengorbankan nyawa, Raden karena kita dapat saling bantu dan siapa bilang kalau nyawa Andika tidak berharga? Nyawa adalah milik Gusti Allah dan sudah sempurna sejak semula Mari kita menghadapkan jeng Adipati Pasuruan, Raden Wang Sakartika tidak membantah dan mereka lalu menghadap seng Adipati yang tentu saja menerima janji bantuan Raden Wang Sakartika dengan gembira Beberapa hari kemudian datanglah bala bantuan dari Mataram Gegap gempita daerah Wonokitri itu dengan datangnya pasukan besar dari Mataram yang dipimpin sendiri oleh Pangeran Silarong sebagai Senopatinya, dan Gandek Padurekso diberi kekuasaan oleh Seng Sultan untuk menjadi pengawas Pangeran Silarong dibantu oleh beberapa orang Senopati tua, yaitu Senopati Suroantani dan Tumenggung Alapalap yang keduanya sudah berusia lebih dari 60 tahun Setelah disambut dengan gembira dan hormat oleh Seng Adipati Pasuruan dan para Senopati, Pangeran Silarong mengadakan rapat pertemuan dengan para Senopati dan perwira Hadir pula Raden Wang Sakartika yang masih keponakan Pangeran Silarong Pangeran ini merasa gembira melihat keponakan yang tadinya hanya mengumbar nafsu dan tidak mempedulikan urusan negara, kini mau membantu Mataram Dalam pertemuan itu baru diketahui bahwa dua kali utusan Pasuruan yang dikirim ke Mataram itu tidak sampai ke tempat tujuan dan terbunuh oleh orang-orang belambangan di tengah perjalanan Ketika mereka merencanakan penyerbuan balasan ke Pasuruan untuk merebut kembali kota Kadipatan itu, tiba-tiba Raden Wang Sakartika menghadap Pangeran Silarong dan berkata dengan suara lantang dan tegas Namun seperti menjadi kebiasaannya, tidak pakai basa-basi Paman Pangeran, aku minta perkenan Paman untuk memasuki Pasuruan Aku mempunyai hutang kepada Pasuruan, yaitu ketika Pasuruan diserbu para Jahanam Belambangan, aku diam saja tidak ikut membela Sekarang, aku hendak membayar hutangku, aku akan memasuki Pasuruan dan membuat kacau di sana Aku tidak menjanjikan sesuatu, akan tetapi aku akan membawa hadiah untuk Andika semua Pangeran Silarong mengerutkan alisnya Dia mengenal keponakan ini sebagai seorang yang hidupnya tidak teratur, keluyuran dengan orang-orang jahat, tukang judi, mabuk-mabukan, pelesir dengan para wanita jalang Dia khawatir kalau dia memberi persetujuan, Raden Wang Sakartika malah akan membuat kacau rencana penyerbuan pasukannya ke Pasuruan Hem, wangsa, Andika hanya seorang diri, bagaimana mungkin akan mampu menghadapi sekian banyaknya prajurit dengan para senopati mereka? Aku khawatir usahamu itu bukan saja akan mendatangkan malapetaka bagi dirimu, akan tetapi juga akan mengacaukan rencana penyerbuan kita, tidak? Paman. Andai kata aku gagal dan terbunuh sekalipun, aku tidak akan membuka rahasia pasukan Mataram kepada musuh, bantah Raden Wang Sakartika dengan suara mantap membayangkan kenekatan Maaf, Paman. Pangeran, saya kira niat Raden Wang Sakartika itu ada benarnya Sebelum penyerbuan besar dilakukan, ada baiknya kalau terjadi kekacauan di sebelah dalam agar penjagaan dan pertahanan mereka menjadi lemah Saya dan istri saya akan menemani Raden Wang Sakartika menyusup ke dalam kota Kadipatan Pasuruan Pangeran Silarong sudah mengenal Parmadi dan Muriani, juga sudah mendengar akan kesaktian suami istri ini Maka dia pun mulai menaruh perhatian Hem, kalau Andika bertiga yang maju, memang lebih baik A'ain tetapi, kota Pasuruan kini telah menjadi benteng pasukan belambangan, tentu dijaga amat ketat Bagaimana mungkin Andika bertiga dapat memasuki kota ini tanpa ketahuan prajurit penjaga Gusti Pangeran? Kata Senopati Arroyo, hal itu mudah diatur Anak Mas Parmadi telah minta nasihat kami dan ada sebuah jalan setapak yang dapat membawa mereka bertiga memasuki Pasuruan tanpa diketahui Bagus, kalau begitu, Ananda Wang Sa, dan kalian anak Mas Parmadi berdua Kami setuju kalau Andika bertiga hendak masuk ke sana, membikin kacau dan sekalian menyelidiki keadaan pertahanan mereka Demikianlah, setelah mendapat persetujuan, malam itu juga tiga bayangan orang, yaitu Raden Wang Sakartika, Parmadi dan Muriani Menyusup ke dalam kota Kadipatan Pasuruan melalui rawa-rawa dan dapat masuk tanpa ketahuan Dan para prajurit jaga yang sama sekali tidak pernah menyangka bahwa ada orang yang dapat memasuki kota melalui jalan yang amat sukar dan berbahaya itu Pasukan Belambangan yang menyerbu dan menduduki Pasuruan hanya merupakan sebagian saja dari seluruh pasukan gabungan di Belambangan Memang, pada waktu penyerbuan, pasukan yang jumlahnya hanya belasan ribu orang itu sudah lebih dari dua kali lipat jumlah pasukan Pasuruan Namun dalam penyerbuan itu, pasukan yang terutama terdiri dari pasukan Bali yang dipimpin Panji Buleleng dan Macan Kuning, dua orang Senopati yang memimpin Pasukan yang dikirim Raja Dewa Agung dari Gelgal, diperkuat pula oleh bagawan Kalasrenggi, Kaladama, Kalajana, bahkan Tejakas malah juga ikut memperkuat Karena mereka mengkhawatirkan kalau-kalau Pasuruan sudah diperkuat tokoh-tokoh sakti Pembela Mataram Setelah Pasuruan berhasil diduduki, empat orang tokoh sakti ini kembali ke Belambangan Pertahanan kota Pasuruan diserahkan kepada Panji Buleleng dan Macan Kuning dibantu oleh beberapa orang tokoh persekutuan Belambangan Antara lain Kisarwatama Adik, Saperguruan Kisarwaguna, Ketua Dria Pawitra, Kiai Ngurah Pacung, Senopati dari Kelungkung, Bali, Pembantu Meitsukasada, Randu Japang, Tokoh Madura, Kiai Kas Malapati Tokoh Belambangan bersama murid Nyadar Tokoh, dan beberapa orang tokoh lain Persekutuan Belambangan itu tidak mengerahkan atau memusatkan seluruh pasukan mereka di Pasuruan karena mereka khawatir kalau-kalau pihak musuh, yaitu Mataram akan menyerang Belambangan lewat jalan lain Mereka lebih mementingkan penjagaan dan pertahanan di Belambangan, dan hanya akan menggunakan sebagian, paling banyak separuh kekuatan pasukan mereka untuk melakukan serangan sampai ke Mataram Panji Buleleng dibantu macan kuning yang memimpin pasukan yang menduduki Pasuruan, berbesar hati karena mereka diperlengkapi dengan 10 buah meriam dan 100 buah senapan sumbangan dari Kumpeni Belanda melalui Satya Brata Raden Wang Sakartika sudah mengatur siasat bersama Parmadi dan Muriani sebelum mereka menyelingap ke dalam benteng Pasuruan Maka, setelah berhasil menyelingap ke dalam benteng Pasuruan, mereka langsung saja menuju sasaran, yaitu 3 buah gudang terisi ransum tumpukan padi dan lain-lain Ketika merebut Pasuruan, pasukan Belambangan merampas hasil sawah ladang rakyat di dusun-dusun dan mengangkut padi-padian itu dimasukkan ke dalam 3 gudang ransum Yang bertugas menyelidiki keadaan pertahanan benteng Pasuruan adalah Parmadi Maka ketika dia menyelingap ke sebuah di antara gudang-gudang itu, dan melihat seorang prajurit yang membawa tombak lewat seorang diri, dia menyergapnya dan membuatnya tidak berdaya dan tidak mampu berteriak Parmadi lalu menghardik dengan bisikan, mengancam orang itu agar menceritakan kekuatan yang menjaga Pasuruan Dengan menekan punggung prajurit itu, Parmadi membuat orang itu menggeliat kesakitan dan terpaksa mengaku dan menceritakan tentang kekuatan pasukan yang berada di situ Parmadi memaksanya menceritakan tentang letak 10 buah meriam dan pasukan mana yang diperlengkapi senjata api Juga siapa para senopati dan tokoh sakti yang memperkuat pertahanan di situ Karena tidak kuat menahan nyeri ketika Parmadi menekan pundaknya, prajurit itu menceritakan semua yang ditanyakan Parmadi Setelah mendapat keterangan secara terperinci, Parmadi lalu menepuk tengkuk orang itu yang roboh pingsan berat Parmadi lalu mempersiapkan segala suatu untuk membakar gudang ransum yang menjadi bagiannya Dia menumpuk jerami kering di seputar gudang, akan tetapi dia bersembunyi, menanti sampai istrinya dan Raden Wang Sakartika lebih dulu membakar dua gudang yang lain Raden Wang Sakartika merasa tidak puas kalau hanya membakar gudang ransum Dia harus melakukan sesuatu yang menggemparkan dan membawa kejutan bagi pamannya, Pangeran Silarong dan Adipati Pasuruan Biar mereka semua tahu bahwa dia bukan seorang yang tidak ada gunanya, bahwa dia tidak percuma menjadi putera mendi yang Pangeran Peringgalaya yang sakti dan gagah perkasa Seperti juga suami istri Parmadi dan Muriani, sebagai seorang penghuni kota Pasuruan tentu saja Raden Wang Sakartika juga mengenal betul keadaan dan lika-liku kota itu Ketika menyelinap dari rumah ke rumah dan tiba di dekat gudang ransum yang menjadi bagiannya seperti telah direncanakan bersama Parmadi dan Muriani Raden Wang Sakartika tiba di dekat gudang pertama yang terbesar Dia melihat dua orang prajurit Bali duduk di depan gudang Melihat dua orang prajurit ini, timbul suatu gagasan dalam pikirannya Yang membuat pasukan belambangan menjadi kuat adalah karena dukungan orang Bali, pikirnya Mereka harus diberi hajaran keras Dia menyusup dekat dan dari tempat gelap dia berseru perlahan kepada dua orang penjaga itu SSSTTT Andika berdua kesinilah, penting tanda seru katanya dalam bahasa Bali yang fasih Raden Wang Sakartika memang memiliki bakat dalam hal berkata Dia pandai menggunakan bahasa Bali, Madura, dan logat daerah lain Kalau dia berbahasa Bali, semua orang tentu akan mengira dia orang Bali asli Dua orang prajurit itu merasa heran akan tetapi mereka lalu menghampiri tempat gelap itu sambil membawa tombak mereka Begitu mereka tiba di depannya, sinar pedang di tangan Raden Wang Sakartika berkelebat dan seorang prajuri roboh dan tewas Sebelum prajurit kedua sempat bergerak atau berteriak, Raden Wang Sakartika sedah menerkamnya dan lengan kirinya yang kuat sudah melingkari leher, mengempit dan menjekik Cepat katakan di mana adanya pimpinan Kalian dengan suara parau karena lehernya di jepit lengan yang kuat itu, prajurit kedua menjawab ketakutan Di, di, istana Kadipaten, sayap kanan, siapa pemimpinmu bentak pula Raden Wang Sakartika Prajurit itu hendak menggertak dan menakut-nakuti Mereka adalah dua orang senopati sakti Mandraguna, Panji Buleleng dan Macan Kuning Raden Wang Sakartika mengerahkan tenaga pada lengannya yang menghimpit leher prajurit Bali itu Krek tanda seru batang leher itu patah dan orangnya tewas seketika Raden Wang Sakartika menyeret mayat dua orang itu dan menyembunyikan mereka di bawah semak-semak yang tumbuh di belakang gudang Dia tidak mempedulikan lagi gudang itu Urusan kecil Membakar gudang, pikirnya Dia memilih urusan yang lebih besar lagi dan cepat tubuhnya bergerak menuju ke istana Kadipaten Setelah dia mengenakan pakaian prajurit tinggi besar yang dibunuhnya Malam itu, para pimpinan pasukan belambangan yang berhasil menduduki pasuruan masih dalam keadaan pesta kemenangan Panji Buleleng dan Macan Kuning Yang menjadi pimpinan tertinggi pasukan yang kini menduduki pasuruan Menempati istana Kadipaten bagian kanan yang paling luas dan mewah Setelah beberapa hari mereka berdua itu bersenang-senang dengan para perwira kainnya Malam itu mereka berdua duduk di ruangan dalam, berbincang-bincang Kakang Panji, kata Macan Kuning yang bertubuh sedang dan kokoh, kulitnya putih kekuningan Bagaimana rencana gerakan kita selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan setelah kita berhasil menduduki pasuruan adi Macan Kuning? Kata Panji Buleleng yang bertubuh tinggi kurus dan kumisnya tebal Tugas kita sekarang hanya menjaga benteng pasuruan yang menjadi benteng terdepan persekutuan Belambangan untuk menyerang Mataram Kita hanya tinggal Menanti perintah selanjutnya dari para pimpinan di Belambangan Apakah rencana selanjutnya dari para pimpinan kakang? Aku belum tahu benar, akan tetapi kukira sekarang sedang seluruh daerah Jawa Timur dan menyusun kekuatan Setelah itu baru akan diadakan gerakan penyerangan ke Mataram Pemberangkatan bala tentara tentu dipusatkan di pasuruan ini Selagi mereka bercakap-cakap, tiba-tiba mereka mendengar suara gaduh di luar ruangan itu Suara beradunya senjata berdentingan disusul teriakan dan berdebuknya tubuh orang-orang yang roboh Dua orang senopati Bali itu adalah panglima-panglima yang berpengalaman Panji Buleleng sudah berusia hampir 60 tahun sedangkan Macan Kuning juga sudah berusia 50 tahun lebih Mendengar suara gaduh itu, keduanya lalu berlompatan keluar sambil hunus keris mereka yang panjang Setelah tiba di ruangan itu agak gelap karena hanya sebuah lampu penerangan yang mesij bernyala Tiga buah lampu penerangan lain telah padam sehingga cuaca di situ remang-remang Namun mereka berdua dapat melihat betapa lima orang prajurit yang menjaga di bagian itu telah roboh Malang melintang tak bergerak lagi Akan tetapi ada seorang prajurit yang bertubuh tinggi besar memegang tombak berdiri di sudut Hei apa yang terjadi di sini bentak macan kuning kepada prajuritnya itu Koma kami diserang, musuh, Raden Wang Sakartika berkata dan bersikap seperti orang gugup dan ketakutan Mendengar ini, dua orang senopati itu terkejut dan mereka segera melihat ke sekeliling sambil memegang keris Siap menghadapi serangan gelap Mereka berdua sama sekali tidak mengira bahwa yang berada di depan mereka justru adalah musuh yang telah membunuh lima orang anak buah mereka itu Karena Raden Wang Sakartika memakai pakaian prajurit Bali dan bicaranya juga dalam bahasa Bali yang sempurna Dua orang senopati itu sama sekali tidak curiga Tanda seru tombak panjang itu meluncur cepat menghunjam ke arah dada macan kuning senopati ini sama sekali tidak pernah mengira akan diserang oleh prajurit Bali itu dari dekat Maka sama sekali dia tidak dapat mengelak atau menangkis dan tahu-tahu dadanya sudah ditembus tombak yang ditusukan dengan tenaga dasyat itu Hei ii tanda seru panji buleleng berseru kaget melihat rekannya roboh dan tewas seketika dengan tombak masih menembus dadanya Akan tetapi Raden Wang Sakartika sudah mencabut pedangnya dan menyerangnya dengan hebat Kering, serang tanda seru bunga api berpijar ketika dua kali keris di tangan panji buleleng menangkis mata pedang yang menghunjam ke arah tubuhnya itu Kemudian dia pun balas menyerang sehingga terjadilah perkelahian yang amat seru dan mati-matian di ruangan remang-remang itu Panji buleleng adalah seorang senopati gegel di Bali yang dikedaya Akan tetapi sekali ini dia bertanding melawan putera mendi yang pangeran peringgalaya dari mataram yang sakti mandraguna Pula, hatinya sudah gentar melihat lima orang prajurit dan rekannya, macan kuning, tewas di tangan lawannya ini Ditambah lagi senjata Raden Wang Sakartika jauh lebih panjang, besar dan berat daripada kerisnya Juga tenaga lawan amat kuat sehingga setiap kali kerisnya bertebu pedang, dia merasa betapa lengannya tergetar dan terpental Karena maklum bahwa dirinya berada dalam bahaya, panji buleleng berteriak nyaring Tolol onge tanda seru Akan tetapi tiba-tiba pada saat itu terdengar pula teriakan-teriakan dari luar istana Kadipaten Teriakan banyak orang yang mengemas sampai ke dalam istana Tolol onge! Tolol onge! Kebakaran, kebakaran tanda seru teriakan ini sambung-menyambung dan terdengar suara gaduh seperti banyak orang berlarian dan berteriak-teriak Juga di dalam istana menjadi geger dan agaknya para penghuni istana berhamburan keluar sehingga tidak ada yang mengetahui bahwa di bagian kanan istana terjadi perkelahian mati-matian Panji buleleng menjadi panik dan maklum bahwa tidak ada gunanya lagi berteriak karena kegaduhan di luar istana akan menyelimuti suara teriakannya Dia semakin terdesak, akan tetapi Panji buleleng adalah seorang yang sudah banyak pengalaman berkelahi Dia cepat menjatuhkan diri ketika pedang di tangan lawan menyambar dengan bacokan Tubuhnya lalu bergulingan dan tangan kirinya menyambar sebuah kursi Sambil melompat bangun, dia melemparkan kursi itu dengan pengerahan tenaga ke arah kepala lawan yang mengejarnya Melihat benda hitam melayang ke arahnya dan dia tidak tahu benda apa itu karena keadaannya agak gelap Raden Wang Sakartika membacokan pedangnya ke arah benda hitam yang seolah-olah seekor harimau menerkamnya Sing, krak kursi itu patah dan runtuh akan tetapi pada saat itu Panji buleleng yang sudah merenggut lepas sehelai tirai pintu yang lebar Sudah melemparkan tirai itu ke arah lawan yang baru saja menangkis kursi Wuut tanda serurah dan Wang Sakartika gelagapan ketika tiba-tiba ada kain menimpa dan menutup kepalanya Dia menggerakkan lengan kiri untuk menangkap dan menyingkirkan kain tirai itu Pada saat itu, Panji buleleng sudah menubruk maju dan menikamkan kerisnya ke arah lawan yang tubuh atasnya masih tertutup tirai Cap tanda seru keris menembus kulit daging dan berhenti terhalang tulang pangkal lengan jiri Raden Wang Sakartika Aduh tanda seru Raden Wang Sakartika roboh terjengkang hal ini merupakan siasatnya Memang tadi secara kebetulan pangkal lengan kirinya menyelamatkannya dan dapat menggantikan dadanya tertusuk keris Luka itu sebetulnya tidak akan merobohkannya Akan tetapi dia tahu bahwa keadaannya yang tertutup kain itu berbahaya sekali Maka sengaja dia mengaduh dan menjatuhkan diri ke belakang seolah terjengkang Ketika terjengkang inilah dia sempat menyingkap kain yang menutupi kepalanya dan pada saat itu, Panji buleleng dengan girang menubruk untuk mengirim tusukan terakhir Akan tetapi pedang di tangan Raden Wang Sakartika lebih dulu menyambar bagaikan kilat, tepat menebas leher Panji buleleng sehingga tubuh senopati itu jatuh menimpa tubuh Raden Wang Sakartika dengan leher putus dan kepalanya menggelinding ke atas lantai Dengan muka, tangan dan pakaian berlepotan darah lawan, Raden Wang Sakartika melompat berdiri dan tersenyum puas Rasa nyeri di pangkal lengan kirinya tidak dia rasakan Dia lalu memenggal leher macan kuning, kemudian menggunakan kain tirai untuk membungkus dua buah kepala itu dan membawanya keluar istana, mengambil jalan samping yang sepi Ketika tiba di luar, dia melihat kobaran api di dua tempat maklumlah dia bahwa Parmadi dan Muriani telah melaksanakan tugas mereka dengan baik dan baru teringat dia bahwa dia pun bertugas membakar gudang pertama Akan tetapi sekarang tidak ada kesempatan lagi Kota telah penuh prajurit, sebagian berusaha memadamkan kebakaran, sebagian lagi sibuk mencari-cari musuh yang melakukan pembakaran Dia tidak peduli Apa yang dilakukannya jauh lebih berarti daripada sekadar membakar gudang ransum pertama, pikirnya Maka dia pun cepat menyelinap di antara para prajurit yang panik Tidak ada yang mencurigainya karena dia pun berpakaian prajurit Bali dan perhatian semua orang lebih tertarik ke arah kebakaran-kebakaran itu Ketika dia tiba di dekat tembok kota bagian selatan yang menembus ke daerah rawa yang menjadi tempat mereka tadi menyusup ke pasuruan Dia melihat orang-orang bertempur di bawah sinar beberapa buah obor yang dia acungkan ke atas oleh prajurit-prajurit belambangan ketika dia mendekat Raden Wang Sakartika terkejut karena yang bertanding adalah Parmadi dan Muriani Dikeroyok oleh tiga orang yang gerakannya berbahaya dibantu pula oleh belasan orang prajurit Parmadi dan Muriani telah berhasil membakar gudang ransum kedua dan ketiga Sia-sia mereka menunggu-nunggu terbakarnya gudang ransum pertama dan mereka sanksi Jangan-jangan Raden Wang Sakartika telah gagal melaksanakan tugas bagiannya Karena terlalu lama menanti, akhirnya Muriani membakar gudang ransum dan melihat kebakaran itu Parmadi juga membakar gudang yang menjadi bagiannya Setelah membakar gudang yang menimbulkan kegemparan, keduanya lalu melarikan diri ke arah bagian selatan kota untuk keluar dari sana Akan tetapi, Muriani terlihat oleh sepasukan prajurit belambangan yang segera mengepung dan mengeroyoknya Muriani mengamuk dan merobohkan enam orang prajurit akan tetapi Segera muncul Kirandu Pajang, tokoh Madura yang tinggi besar dan berwok Laki-laki berusia 50 tahun lebih ini memang diperbantukan dalam merebut dan menjaga pasuruan Selain Kirandu Jepang, juga muncul Kiai Kas Malapati yang berusia 65 tahun Datuk belambangan yang sakti itu bersama-sama muridnya Yaitu Dartoko berusia 25 tahun yang berwajah tampan namun wataknya sombom dan jahat Begitu tiga orang sakti ini muncul dan menyerang Muriani menghadapi pengeroyokan mereka dengan pedangnya yang diputar cepat Sehingga membentuk gulungan sinar berkeredepan tertimpa sinat ebor yang dibawa para prajurit Namun, tiga orang itu adalah tokoh-tokoh yang sakti dan kuat Maka mulailah Muriani terdesak dan ia tidak melihat jalan keluar karena dirinya sudah terkepung Jalan satu-satunya hanyalah mengamuk dan memperiahankan diri sampai saat terakhir Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara mendengung-dengung Muriani merasa girang sekali karena itu adalah suara seruling gading yang dimainkan suaminya Benar saja, kepungan itu mengendur karena Parmadi sudah menerjang masuk dan senjatanya yang ampuh Suling gadingnya berubah menjadi sinar keemasan Semua senjata para prajurit yang bertemu sinar suling atau sinar pedang tentu terpental Akan tetapi tiga orang itu tetap menyerang mereka dan para prajurit mengepung agar Suami istri itu tidak dapat melarikan diri Sedangkan beberapa orang prajurit cepat membunyikan kentungan untuk memanggil bala bantuan Parmadi dan Muriani maklum bahwa keadaan mereka berbahaya sekali Kalau sampai pasukan yang besar jumlahnya datang mengepung Akan sulitlah bagi mereka untuk dapat meloloskan diri keluar dari kadipatan pasuruan Akan tetapi selagi mereka berusaha mati-matian untuk memecahkan kepungan Tiba-tiba muncul Raden Wang Sakartika Melihat suami istri itu dikeroyok Raden Wang Sakartika lalu menerjang dengan pedangnya dan gerakannya amat ganas Tidak seperti Parmadi dan Muriani yang hanya merobohkan para prajurit dengan melukai mereka tanpa membunuh Sepak terjang Raden Wang Sakartika menggerisi, mengerikan Darah munkrat-munkrat dari perut yang tertembus pedangnya Leher yang terpenggal atau pundak Kaki tangan terbabat putus Sepak terjang Raden Wang Sakartika ini membuat para pengeroyok menjadi gentar Sehingga kepungan mengendor dan kesempatan ini dipergunakan oleh tiga orang sakti itu untuk meloloskan diri melalui tembok dan tiba di daerah rawa Para prajurit hanya berani mengejar Keluar dinding, tak berani memasuki daerah rawa yang gelap dan berbahaya Pangeran Silarong menyambut kembalinya Raden Wang Sakartika, Parmadi dan Muriani dengan gembira Dia memuji jasa mereka bertiga, terutama Raden Wang Sakartika yang membawa oleh-oleh untuknya berupa dua buah kepala milik pimpinan pasukan Bali Pangeran Silarong lalu memerintahkan prajurit untuk memasang dua buah kepala itu di atas galah dan ditancapkan di depan pintu benteng pasuruan untuk membuat gentar hati para prajurit musuh Juga Pangeran Silarong Girang mendapatkan keterangan yang jelas dari Parmadi tentang keadaan dan kekuatan pertahanan dalam benteng itu Pengetahuan tentang kekuatan pertahanan musuh, terutama sekali tentang letak meriam-meriam itu amatlah penting karena dengan demikian pasukan Mataram dapat menyusun siasat penyerangan agar terhindar dari ancaman peluru-peluru meriam dan dapat memperoleh kemenangan tanpa menderita terlalu banyak korban Sementara itu, peristiwa pembakaran dua gudang ransum dan terbunuhnya beberapa prajurit, terutama sekali matinya dua orang pimpinan yang kepalanya hilang, menggegerkan para prajurit di kota Kadipa tanpa suruan Apalagi ketika pada keesokan harinya, dua buah kepala pemimpin mereka itu dipasang di atas galah dan ditancapkan di depan pintu gerbang benteng mereka, para prajurit menjadi gentar sekali Para perwira pembantu dua pemimpin yang tewas itu segera mengirim laporan dan minta bantuan ke Belambangan Pangeran Silarong mengajak para perwira, termasuk Parmadi, Muriani, dan Raden Wang Sakartika sebagai pembela sukarelawan Mereka semua dapat menduga bahwa peristiwa malam itu tentu menggemparkan dan membuat gentar hati pasukan musuh dan menurunkan semangat mereka Oleh karena itu, Pangeran Silarong segera mengatur barisan dan memerintahkan penyerbuan pada keesokan harinya agar jangan memberi kesempatan musuh memperkuat diri dengan bantuan yang datang dari Belambangan Para senopati Mataram yang sudah berpengalaman menghadapi gempuran musuh yang mengandalkan meriam dan senapan, ketika mereka beberapa kali menyerbu Batavia, kini menggunakan Siasat penyerbuan lewat sayap kanan dan kiri, tidak langsung dari depan yang dapat menjadi sasaran lunak peluru-peluru meriam dan mendekati benteng dari kanan-kiri Maju sambil berlindung di balik pohon-pohon dan batu-batu, juga rumah-rumah penduduk yang sudah kosong ditinggalkan para penghuninya yang lari mengungsi Mereka membentuk pasukan sapit turang, menyerbu dari kanan-kiri dan setengah bagian pasukan menyerbu lewat belakang, yaitu lewat daerah rawa, dipimpin oleh pemandu-pemandu jalan yang sudah hafal akan keadaan daerah yang sukar dan berbahaya itu Pertempuran dimulai Pasukan Belambangan melawan dengan seluruh kekuatannya Sebagian besar prajurit dari Bali pimpinan senopati tabanan dan pacung yang menggantikan panci buleleng dan macan kuning yang telah tewas, dibekali aji kanuragan yang cukup tangguh Bahkan banyak di antara mereka, terutama para perwira dan senopati dari Bali itu memiliki aji kekebalan, tidak dapat dilukai serangan senjata tajam biasa Dengan perlawanan mati-matian terjadilah pertempuran yang amat hebat Banjir darah terjadi ketika pasukan campuran Belambangan yang mempertahankan kota Pasuruan itu menerjang keluar Menyambut musuh, setelah peluru-peluru meriam dan senapan mereka tidak dapat menahan desakan pasukan Mataram Perang campuh yang amat hebat sehingga korban di kedua pihak keroboh dan mayat-mayat berserakan Darah mereka membasai bumi Teriakan-teriakan kemarahan bercampur aduk dengan jerit-jerit kematian Kirandu Jepang, Datuk Madura yang sakti itu, mengamuk dan merobohkan banyak prajurit Mataram dengan senjatanya sepasang kapak yang besar dan berat Sepasang kapaknya sudah berlepotan darah, demikian pula pakaiannya Akan tetapi tiba-tiba ketika kapak kanannya menyambar ke arah kepala seorang prajurit, ada sebatang pedang berkelebat menangkis Teranggut tanda seru bunga api berhamburan ketika kapak ditangkis pedang Kirandu Jepang terkejut karena dia merasa betapa lengan kanannya tergetar hebat Ketika melihat siapa yang menangkis kapaknya dengan pedang, dia marah sekali dan sepasang kapaknya menyambarnya yang berdasyat ke arah Muriani Wanita perkasa ini menggerakkan tubuhnya yang ringan dan dapat bergerak cepat seperti seekor burung kepinis Pedangnya berubah menjadi gulungan sinar putih berkilauan dan ia balas menyerang dengan Dasyat pula, terjadilah perkelahian yang amat seru Para prajurit kedua pihak tidak berani membantu karena tingkat kepandaian mereka masih terlampau rendah Sehingga membantu berarti membiarkan diri terancam maut Dartoko juga mengamuk dengan pedang di tangan kanan dan keris di tangan kiri Banyak prajurit Mataram yang roboh disambar kedua batang senjatanya itu Akan tetapi tiba-tiba muncul Raden Wang Sakartika menghadapinya dan kedua orang ini pun bertanding seru dan mati-matian Juga dua orang jagoan ini bertanding tanpa ada yang membantu karena para prajurit juga tidak berani mendekati mereka yang amat tangguh ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!